Hai guys kembali lagi dengan ninja ngabak kali ini nggak pakai ninja hahaha ya kali ini kita lagi jalan-jalan mau ke tempat nomor dua guys jadi saya inilah pemandangan yang seperti di lukisan-lukisan anak-anak ya soalnya ini di pegunungan ini udah memasuki daerah pemalang cuman pemalang masih berbatasan ya jadi masih gunung semua ya di sini saya nggak bisa kebut-kebutan guys karena pakai metik takutnya nggak bisa kebut-kebutan dan jalanannya ini overall kalau yang ke nyampe pemalang ya ini jalanannya bagus tapi yang di mau ke mana itu dan dari perbatasan itu ke sana itu ini ya untuk curam curam sekali guys berbatasan sana kesini tuh ini ya enggak begitu ini ya ini juga udah banyak rumah di sini ya sudah berapa tahun ini kalau nggak salah udah dibelik ini ya di lampu merah itu dulu di sana itu yang kita shoot barusan itu dulu masih hutan ya setelah tahun 2000 berapa gitu 2016-17 aja tuh sering kesini dan Hai ini yang apa itu masih hutan ya dan ini udah ramai sekali di sini ya di sini ya SPPU juga sudah banyak Hai di sini juga deket sini juga ada SPPU ya jadi teman-teman kalau lewat alternatif kalau mau ke Bokerto ke Silacap lewatnya ini jalur pintas pemalang yang lewat bobot hari ini ini sudah recommended banget ya cuman ya kondisi performa motor harus bener-bener sih soalnya kenapa soalnya ya ini pegunungan dan mayoritas ya kalau nyampe perbatasan itu masih nanjak terus beneran ini besok kita pulangnya nanjak bro ini kita turun terus itu ya sampai perbatasan itu Hai udah enggak terlalu Hai udah enggak terlalu nanjak-nanjak tinggi jadi enak ya ya ini masih berpukitan ini di kemah tadi ya tadi di perbatasan itu kaisa kita aja memasuki dua alam yang berbeda ya teman-teman jadi di sana tuh masih hutan-hutan hutan-hutan enggak ada cahaya sinar matahari sama sekali dan waktu kita udah selam itu perbatasan pemalang sama perubah lingga mungkin ya kalau nggak salah itu udah jalan dikit itu udah nongol matahari ya kalau di sana tadi bener-bener kabut semua ya dari bawah sampai atas itu saya nggak melihat yang namanya yang namanya sinar matahari ya nyampe sini tuh bener-bener terang-bener terang-bener kan tadi saya nyampe perbatasan itu jam setengah tujuh istirahat makan-makan ini juga bom bensin baru ya belum ada lima tahun kalau nggak salah itu udah beda banget ya di sini itu udah ada hangat-hangat sinar matahari dan kalau di sana tadi perbatasan ke arah kurba lingga itu masih bener-bener dingin kabutnya tebel ya saya akui itu kabutnya tebel orang saya bukan orang pegunungan jadi saya kurang paham tadi saya nanya sama petugas kom ya waktu pasisi bensin ternyata emang setiap hari itu seperti itu jadi banyak kabut ya tapi terbayar lunas oleh pemandangan yang indah sekali tempatnya bagi teman-teman yang lewat sini matanya akan dimanjakan dengan pemandangan pegunungan yang sangat eksotik sekali ya tapi ini udah terlalu rame ya teman-teman ini aku takut tuh kalau metrik tuh remnya ngeblong ya makanya kalau di turunan tuh Hai sangat-sangat waspada sekali nah sebagian orang tuh seneng kalau di turunan seperti itu ya tapi kalau saya tuh lihat kondisi motor lihat spek motornya juga ya takutnya tuh remnya nggak mampu atau gimana bukan masalah bergaya-gaya ya hai 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 tapi ini masalah keselamatan hai 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 ini kosong ya ini gadip gas aja udah kecepatan tercengnya hai 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 hai